Wartanam kali ini kita awali dari Tulungagung. Pemirsa meledaknya angka kasus COVID-19 di Kabupaten Tulungagung membuat lokasi karantina di Rusunawa IAIN setepat penuh. Sesuai data terakhir, terdapat 52 pasien yang menjalani karantina di Rusunawa. Tim gugus tugas setepat berencana akan menggunakan satu bangunan mahat milik IAIN untuk dijadikan lokasi karantina baru. Bertambahnya jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Tulungagung membuat lokasi karantina pasien di Rusunawa IAIN Tulungagung penuh. Terdapat 52 pasien yang menjalani karantina di bangunan gedung tiga tingkat ini. Gedung Rusunawa yang digunakan sebagai tempat karantina ini mempunyai kapasitas hingga 55 penghuni. Pasien yang dikarantina bertambah sejak beberapa pekan terakhir ini. Setiap kamar yang tersedia di Rusunawa ini dihuni oleh 2 orang pasien. Selain pasien dewasa, terdapat 8 orang pasien anak-anak. Terbatasnya jumlah kamar mandi yang tersedia membuat pasien harus rela antri. Untuk mengantisipasi bertambahnya pasien, tim gugus tugas setepat berencana akan menggunakan satu gedung mahat milik IAIN Tulungagung. Gedung tiga lantai ini sebelumnya sempat digunakan sebagai lokasi karantina. Namun, jumlah pasien saat ini sempat menurun hingga difokuskan ke satu gedung saja. Gedung tersebut mempunyai kapasitas lebih besar dari Rusunawa yang digunakan sebagai lokasi karantina saat ini. Ketatat pasien Rusunawa sejumlah 52 orang. Untuk kapasitasnya sendiri ada berapa sih Pak di gedung Rusunawa itu? Rusunawa kalau kita kemarin maksimal 55 Mas. Ya, kurang saja masuk ya berat 3. Tapi itu pun tergantung kondisi. Maksudnya gini, tidak serta-merta pasien itu bisa masuk dalam satu kamar. Kenapa? Karena modelnya Pet itu kan tingkap. Kalau ada orang tua, orang muda, dan anak-anak kan kalau jadikan satu kan enggak enak loh. Jadi maksimal itu dua. Bisa empat jika dalam satu keluarga. Untuk kondisi Rusunawa ini sudah penuh atau bagaimana Pak? Dan dari jumlah itu ya tinggal-tinggal bisa dikatakan penuh Mas. Nah, risiko apa ya? Istilahnya yang risiko nanti di kamar mandinya terlalu banyak orang kan berisiko tinggi juga. Langkah selnya gimana Pak? Ada menggunakan gedung lain enggak Pak? Ya, informasi yang kita dapat dari dunia kemarin itu akan digunakan. Akan segera digunakan. Saya lihat kemarin sudah mulai persiapan. Itu terakhir Mahath digunakan kapan Pak? Seingat saya terakhir itu Mahath digunakan per 1 Juli. 1 Juli? Nah, 1 Juli itu sudah ditutup, disteril. Berarti terakhir 1 Juli itu Mas, dipakainya Mahath. Kepasitas berapa Pak untuk Mahath? Mahath kira-kira sekitar 80-an. 80-an Pak. Berdasarkan data terakhir, total jumlah kasus COVID-19 di Tulunganggung mencapai 682 pasien. Angka ini terus bertambah setiap harinya. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Jari Tulunganggung, Tim Liputan, KSTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.